Halo guys, jumpa lagi bersama admin disini, di video kali ini aku bakal mau ngajak kalian mau ngebahas nih yang lagi viral di media sosial gitu Parihal Jersey Malaysia dan juga Indonesia Malaysia, eh netizen Malaysia maksudnya, yang ngakunya negara kaya, IQ tinggi, tapi di San Jersey untuk Olimpik kayak gitu Malu gak sih? Ya jelas malu yang sering ngejekin IQ orang Indonesia lebih rendah, eh tau-taunya memiliki kualitas dan punya kreativitas yang lebih dari mereka Eh sebenarnya mereka punya IQ tinggi, beneran gak sih? Apa omen-omen aja? Satu Malaysia katanya tahan malu, jersey Olimpik mereka buruk sangat Warga Malaysia hujat jersey sendiri malah puji jersey Indonesia Satu Malaysia protes katanya gitu Warganet Malaysia pun minta agar seragam kontingen Malaysia untuk Olimpik Paris 2024 didesain ulang gitu Katanya sih ya Kalau kita lihat komentar dari netizen nih guys Tadi si miskin dan si kaya sekarang IQ 78 Ngakak banget Negara miskin dengan IQ 78 bisa bikin sebagus itu dan bahan semahal itu bangga dengan negara miskinku dari IQ 78 ku Kostum sebelah kok kayak habis bengkel katanya Indonesia negara miskin tapi jerseynya simpel dan elegan Ini sangat luar biasa ya jersey Indonesia guys gitu Kita lihat ini ya yang disampaikan oleh warganet Malaysia perihal jersey mereka dan juga jersey Indonesia gintong Ini dia videonya Semalam Indonesia baru sahaja melancarkan diorang punya pakaian rasmi Olimpik Jadi yang ini pun aku dapat banyak DM juga banyak komen juga suruh cakap pasal benda ni Ok aku akan cakap lah pasal benda ni sebelum tu aku nak minta tolong daripada korang yang belum follow lagi account ni Tekan butang follow dah follow mantap coy Jadi sejujurnya desain baju Olimpik Indonesia ni memang simple tapi aku suka sebab aku minat Baju-baju yang jenis minimalist macam ni Dia bukannya Indonesia ni kan Garuda kan takde ke cakaran Garuda cakaran burung ke Sayap ke apa ke takde bukan tak perlu Ok minimalist simple I like it Tapi bagi aku highlight dia bukanlah dia punya design sebab ada lagi negara-negara lain yang designnya lebih lawak Tapi highlightnya dekat sini adalah presentation Cara diorang mempamerkan memperkenalkan baju ni Inilah yang aku geram dengan Malaysia punya presentation hari tu Sampai dengan presentation Malaysia hari tu memang hauk Memang teruk Jadi kepada orang-orang tua yang in charge benda ni yang ada dalam pihak atasan Saya nak nasihatkan serahkanlah kepada orang-orang muda Orang-orang muda ni dekat Malaysia ramai yang creative thinking Pandai pasal marketing, social media, designing, presentation semua Kita orang tahu macam mana nak buat gempak Tapi idea-idea kreatif budak muda ni tak di approve oleh korang yang mana duduk dekat zaman 80an yang mana Sudah ketinggalan zaman Ok jadi ambillah pengajaran dekat sini Inilah contoh design yang tak perlu serabut, simple tapi yang paling penting ada commercial value Dan korang tengok quality photoshoot diorang nampak dekat situ usaha dan automatically barang tu akan nampak mahal Tidak dinafikan kalau korang tengok design tu memang sangat simple Korang tengok diorang punya jumpsuit It's literally just black and white Pasal ada jalur Indonesia kat lengan diorang kecil je Tapi design simple macam ni memang tengah trending dalam dunia fashion So tak hairan lah kalau korang tengok komen online Orang Indonesia sendiri dah terpusu-pusu nak beli untuk kegunaan sendiri Sebab nampak macam smart kan you boleh guna untuk jalan-jalan, olahraga And jersey dia pun super simple ada majority red design and white design And the white design is a vibe I boleh bayangkan orang kaya Indonesia, bangsawan kan Diorang pakai baju tu untuk pergi main tenis dekat diorang punya luxurious condo dekat Jaxel It's giving old money vibes And cara diorang highlight diorang punya bags Diorang punya bag simple je Tapi cara dia highlight kan tu nampak macam it completes the outfit Honestly, knowing the Indonesian market Kalau diorang buat official merch, diorang boleh buat duit Dan inilah contoh situasi di mana kita patut belajar daripada negara lain Dan inilah bukan cakap pasal Indonesia sahaja Contohnya, Canada and Lululemon Cara Lululemon launch diorang punya kit nampak sangat That diorang memang angle untuk commercial value So apa-apa yang diorang invest untuk buat proper designing, photoshoot Even Lululemon buat fashion show kot Benda tu semua you boleh recoup balik all of the cost Just by commercializing it Plus, benda tu kan membantu untuk kita rasa bangga dengan negara kita sendiri So, it's a missed opportunity Macam mana guys, Malaysia kita ni Dengan pakaian buruk Patung sengit Aku tengok pun tak semangat, ini kan atlet nak pakai Sekarang ni Dato' Ahmadiyah cakap tak ada makna pakai cantik tapi tak bawa pulang emas Kau rasa penting ke pakaian ni? Kita kalau pergi interview pun nak pakai kemas-kemas Cantik-cantik Itu pun boleh tentu dapat kerja Ini atlet kita nak pergi berjuang dekat Olympic Nak harumkan nama negara Biarlah elok sikit Spendlah sikit Duit bayarlah tempat buat je si yang cantik-cantik Aku rasa aku pergi jalan pasal malam pun banyak je si jantik-cantik Local brand pun berapa banyak yang buat je si? Negara lain aku tengok si ada model Ada video smart-smart Sampai kita patung sengit Murah punya kerja lah bro macam ni Macam mana kita nak semai patriotisme? Kalau benda macam ni pun tak boleh nak urus baik-baik Kalau buat baju pun tak serious Janganlah Aku macam speechless Aku tak tahu nak cakap apa Like Itu yang dia cakap Baju tu memang buruk Bukan masalah belang tak belang Kau tahu tak baju figos yang zaman-zaman sekolah Dulu-dulu Pernah tengok korang Pernah ada baju je nama figos Ni pun satu juga lagi ni Ia di luar bidang kuasa KBS and MSN Malaysia Kementerian Belia dan Sukan dan juga Majlis Sukan Negara Habis Kalau dah bukan anda Kementerian Belia dan Sukan dan Majlis Sukan Negara Dia anda apa? Menteri Kewangan Malaysia ke? Ke Jabatan Pendidikan Negara? Ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia? Adakah ke situ? Kementerian Yaya Empire Perfume? Takkan Yaya Empire pula nak pergi sponsor baju tu? Antara menteri-menteri yang macam tak fashion sangatlah Pasa zaman KJ dulu Banyak sangat benda yang macam Satu murid satu sukan lah Apalah Eh satu murid satu sukan tu zaman KJ ke? Zaman hajib Banyaklah banyaklah aktiviti-aktiviti Sekarang ni Baju pun buruk Sukan tak ke mana Tapi serius Kalau cakap pasal baju Sumpah buruk Ya aku tak boleh belahnya Dia boleh cakap Banyak sangat belang Sebab tu kalah Apa kena-mengena? Ni apa dia pakai apa? Feng Shui ke? Apa benda? Oh my god Hehehe Ihan 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 Terima kasih.